mohon maaf kepada sahabat semua karena video kali ini mungkin mengambil masa yang agak panjang sedikit ini karena kerja-kerja untuk menyevis break liba ini memerlukan masa yang agak panjang sedikit saya coba untuk meringkaskan seringkas-seringkasnya sudah dalam video ini supaya anda juga tidak terlalu lemak untuk melihat proses untuk menyabis break kendaraan kita ini ini para sahabat semua untuk perkara pertama kita perlu lakukan jika keadaan break jam seperti ini kita boleh lihat disini ini adalah piston break bahagian ini kita lihat bahagian luar ini tidak juga ada tagar tapi mungkin di bahagian dalam yang ada berkarat lah jadi untuk first step bila kita sudah buka seperti ini kita buangkan dahulu angin minyak break ini di bahagian ini oke kita tengok lebih dekat oke di bahagian ini kita buangkan juga kita buangkan dahulu supaya menjadi kita longgar oke oke kita buangkan minyak break kita keluarkan biarkan menitis seketika seperti itu kemudian kita ketatkan semula oke kita ketatkan kemudian apabila kita sudah ketatkan kita akan buka skru bahagian ini satu dan di bahagian bawah ini satu kemudian kita tanggalkan kelipe break ini untuk memeriksa keadaan piston break di bahagian ini sama ada sudah berkarat ataupun bagaimana selamat menikmati oke jadi apabila kita sudah buka bahagian ini kita boleh sudah nampak keadaan pad break kita ini memang ada kesan-kesan terbakar ini adalah kesan daripada pad break kita yang sentiasa bergesel dengan disk brake kendaraan kita menyebabkan dia ada kesan terbakar disini oke jadi kita buka ini adalah dua pad break kita kelihatan hitam seolah-olah terbakar dan ini adalah bahagian piston brake kendaraan kita yang kita perlu periksa semada berkarat ataupun tidak di bahagian dalam sebab jika bahagian ini sudah berkarat inilah yang akan menyebabkan brake kendaraan kita jam yaitu dimana piston brake ini berfungsi apabila kita menekan brake dia akan menolak pad break dan kita melepaskan dia akan sepatutnya kembali tapi jika ia sudah jam dia apabila kita tekan brake akan ke depan tetapi bila kita melepaskan brake dia tidak akan kembali ke belakang dan menyebabkan brake kendaraan kita jam jadi mari kita lihat di bahagian dalam ini sama ada dianya berkarat ataupun bagaimana sebelum kita membuka skru bahagian ini yaitu host ini adalah host yang menyambungkan tangki minyak brake kepada klip kita ini jadi sebelum kita membuka kita perlu lock di bahagian ini supaya minyak brake tidak keluar mengalir apabila kita membuka skru di bahagian ini kita lihat di bahagian ini untuk mengeluarkan dia disini kita perlu tekan ataupun pump brake kita melalui pedal di dalam jadi perhatikan di bahagian ini jadi kita boleh lihat piston brake ini sudah terkeluar berbanding tadi maka kita kita buka semula klip ini oke dan tools yang kita gunakan untuk melock host tersebut adalah tools ini klip ini dan apa yang kita perlu buat kita lihat secara dekat kita letakkan seperti ini oke kita letakkan seperti ini kemudian sini kita boleh adjust di bahagian ini kita boleh adjust oke mau ikut berapa besar wire yang hendak kita klip lah oke oke jadi kita sudah klip seperti ini dan minyak itu pastinya tidak akan mengalir keluar lagi apabila kita membuka skru di bahagian ini tempat ini dan kita bisa bilang kita lakukan kita gepit bagian ini kemudian kita tarik keluar tapi berhati-hati jangan sampai getak ini selamat menikmati bahagian ini sudah keluar dan kita boleh lihat disini kita boleh lihat disini sudah kering dan ada tai-tai karat di bahagian ini jadi ini kita perlu gosokkan semula agar menjadi licin agar ianya lancar masuk, keluar masuk, keluar jadi mari kita bersihkan bahagian ini jadi piston brake ini sekarang sudah dibersihkan namun begitu masih ada kesan-kesan seperti ini ini adalah kedua kalinya saya menyewis piston brake ini dan untuk akan datang saya tidak akan menyewis lagi piston brake ini jika jam semula saya akan menukar terus piston brake kendaraan ini sebab ini adalah bahaya untuk brake kendaraan jika sudah menjadi seperti ini dia tidak berapa lagi licin atau lancar apabila sudah ada luka-luka karat seperti ini jadi apabila kita sudah membersihkan piston ini kita melihat pula keadaan di dalam kelipe brake ini ini kita boleh buka bagian ini kita lihat di bahagian dalam kita perlu membersihkan di bahagian dalam kelipe ini supaya apabila piston brake ini sudah dibersihkan di bahagian dalam ini juga bersih dan senang untuk piston brake ini keluar masuk dan tidak lagi ter-stop ataupun ter-jam selamat menikmati selamat menikmati oke jadi sekarang kita sudah memasukkan semula piston brake di bahagian ini dan kita sudah membersihkan semua jadi untuk sekarang kita akan memasang semula bahagian inilah ke tempat asalnya berada dan satu lagi tips yang saya ingin kongsikan kepada Anda untuk memasang semula piston brake ini yang memerlukan teknik yang begitu tepat jadi perhatikan betul-betul macam mana cara saya membuatnya tadi kemula-mula kita masukkan dulu getak ini kemudian kita masukkan perlahan-lahan piston brake ini disinilah jadi semoga kamu dapat melihat dengan teliti bagaimana caranya untuk saya memasukkan kembali piston brake ini sebab sebab jika tidak berapa tepat cara memasukkannya sepertinya agak sukar untuk kita memasukkan semula piston brake ini sebelum kita memasang semula clipper brake ini ada baiknya kita memeriksa dulu bahagian ini kedua-dua ini paling bagus kita menambah semula grease di bahagian ini oke masukkan semula begitu juga dengan bagian atas kita tambahkan grease kita masukkan semula oke kemudian kita akan mulai memasang semula clipper brake ini oke kita ketatkan sedikit terlebih dahulu oke kita boleh lihat oke clipper ini tidak lagi jam dia boleh bermain-main seperti itu oke jadi seterusnya apa yang kita perlu lakukan adalah kita buka bahagian bawah ini mohon maaf kepada sahabat semua karena video kali ini mungkin mengambil masa yang agak panjang sedikit ini karena kerja-kerja untuk menyervis brake clipper ini memerlukan masa yang agak panjang sedikit saya coba untuk meringkaskan seringkas-seringkasnya sudah dalam video ini supaya Anda juga tidak terlalu lama untuk melihat proses untuk menyervis brake kendaraan kita ini oke jadi sekarang kita sudah buka di bahagian bawah ini kita boleh lakukan seperti ini ini bertujuan untuk memudahkan kita memasang semula pad brake ini jadi kita pasang bermula dengan sebelah kanan oke kita masukkan seperti ini oke kita masukkan dan begitu juga dengan sebelah kiri kita masukkan seperti ini dan ianya sudah berada pada dalam keadaan asal oke kemudian kita masukkan seperti ini dan kita ikat semula skru di bahagian bawah ini ini kita boleh lihat walaupun kita sudah ikat skru ini ianya masih boleh bergerak seperti ini ini yang akan berlaku apabila kita sudah menyevis bahagian ini kita ketatkan jangan terlalu ketat takut nanti trade loose oke jadi sekarang kita sudah mengetatkan skru bahagian ini dan ini masanya untuk kita mengetatkan di bahagian ini pula oke jadi setelah kita mengetatkan bahagian ini bolehlah kita membuka semula kliper ini jadi para sahabat semua kita telah pun memasang semula kliper break ini pada keadaan asal dan untuk video kali ini setelah dapat menguasikan kepada anda bagaimana caranya untuk kita melakukan proses pump break kendaraan kita ini sebab apabila kita sudah membuka ruang bahagian ini semestinya kita perlu melakukan service ataupun pump break kendaraan kita bagi mengeluarkan angin-angin yang telah masuk di bahagian host saluran minyak break kita ini ini karena bagi mengelakkan video ini daripada menjadi terlalu panjang oke jadi sekarang ini kita sudah memuang break kendaraan ini dan kita boleh lihat piston ini sudah menyentuh semula bahagian pad break kendaraan ini jika tadi sebelum kita membuat aktiviti pump break kendaraan ini piston ini tidak kelihatan menyentuh bahagian pad break ini jadi demikian saja perkongsian untuk kali ini dan semoga video ini memberikan menafaat kita semua apabila kita mengalami masalah break stuck ataupun jam ini selamat Terima kasih telah menonton!